Mendidik menjadi seorang tafsi atau penghafal Al-Quran memang harus dimulai sejak dini. Daya tangkap dan ingat yang sangat baik teriring pertumbuhan mereka akan memudahkan anak-anak ini untuk menghafal atau mengingat apapun itu, termasuk bacaan ayat suci Al-Quran. Di Jayapura terdapat pondok pesantren yang fokus mengajarkan para santrinya untuk menjadi seorang tafis Al-Quran, yakni pondok pesantren Darul Dakwa Wal Arsyad. Di pondok pesantren ini, materi pelajaran umum juga diajarkan, namun menghafal Al-Quran menjadi sangat prioritas sebelum masuk ke kelas. Para santri diwajibkan untuk menghafal. Bahkan untuk tingkat Madrasa Ibdia sudah bisa menghafal 8 jus, untuk MTS bahkan sudah mencapai 20 jus. Metode yang digunakan agar para santri ini cepat hafal Al-Quran dengan metode Jari Matika. Metode ini digunakan dengan ruas-ruas jari sebagai tanda ayat dan surah Al-Quran. Dengan metode ini diyakini para santri muda mengingat tiap lembar bacaan Al-Qurannya. Rutin setiap paginya di bulan suci Ramadan, para santri yang masih duduk di bangku MI untuk menyetor hafalannya Al-Quran. Kepada para ustad atau guru mereka, sementara untuk tingkat MTS dilakukan bagda duhur. Untuk diketahui di pondok pesantren ini juga terdapat santri-santri asli Papua yang juga telah berhasil menghafal beberapa jus ayat suci Al-Quran. Sejumlah keseluruhan sekitar 700 lebih santri. Ada beberapa program unggulan kita yaitu Tafid Al-Quran dengan metode Jari Matika. Alhamdulillah, metode Jari Matika ini sangat digemari dengan anak-anak karena dengan mempermaikan tangannya untuk ayat, mulai dari ayat 1, 1, dan seterusnya. Rutusan pesantren ini juga telah banyak mengharumkan nama Papua di Kanca Nasional. Seperti di tahun lalu, seorang santri juga lolos di ajang Tafske Al-Quran yang diselenggarakan di RCTI. Mereka sudah ada yang menghafal sampai 8 jus. Dan mereka yang khususnya sudah menghafal 1 jus, 5, dan 10 jus, mereka sudah bisa mengikuti event- event lomba seperti STK, MTK di tingkat kota Jayapura. Dari Jayapura, Edisi Suwanto, kontributor AINews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AINews Papua edisi hari ini. Saya Marolin Sawaki, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa.